Hi everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review produk terbarunya dari Makeover X Hian Chan Jadi mereka itu kolaborasi membuat satu buah maha karya yang menurut aku worth it banget untuk kalian coba Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang biasa aja Maka kalo misalkan kamu gak punya ini, I think you will be missed this one Sebenernya produknya kayak gimana sih? Langsung aja kita liat bareng-bareng Oke, produknya seperti ini temen-temen Jadi dia itu memang ada khas makeovernya, warna hitam gitu Terus kalo kamu liat lagi, ini tuh desainnya oke banget ya Desainnya oke banget, ini adalah lipstick tercantik desainnya yang pernah aku liat Karena dia ala-ala Mesir gitu Ya jadi semua bagiannya ini ada desain gitu Very detail, terus ada bacaan makeover X Hian Chan Dan di belakangnya ada keterangan warnanya Untuk bungkus kertasnya seperti ini ya temen-temen Biasa ini bungkus kertas Terus ada ingredientsnya Ada berapa banyak isinya Terus udah hal atau belum ada disini semua Jadi makeover X Hian Chan ini sudah B.P.O.M Artinya sudah aman, terus dia itu juga sudah halal MUI Dan ini juga sudah ada expired date-nya di sini Jadi expired date-nya itu ada di bungkus kertasnya di belakang Sampai 2024 gitu Itu sih ya yang menurut aku miss dari produk ini Kenapa dia nggak kasih expired di packagingnya gitu Padahal kalo misalkan dikasih di packagingnya It will be nice bagi kita yang suka nyimpen lipstick lama-lama gitu kan Bisa aja taruh di bawahnya gitu expirednya Ya kan? Ini nggak ada sama sekali Jadi kalo ini dibuang Aku udah nggak tau ini masa expirednya sampai kapan Jadi mungkin itu adalah salah satu kekurangan dari makeover X Hian Chan menurut aku Lalu tidak ada lagi sih yang aku komplain Overall bagus Nah kita akan cobain bagaimana sih kualitas dari makeover X Hian Chan ini Apakah memang betul-betul worth it untuk dibeli Ya atau produk yang biasa aja Ini bakalan seru banget bahasnya karena Unik sekali produknya Let's go Kita akan langsung aja lihat Aplikatornya Aplikatornya itu nggak ada bolong di tengah ya Jadi tidak ada bolong di tengahnya Dia kayak lurus aja Kurus gitu Dan kayak gini Wow bagus sekali Mewah banget ya Terus ini aku akan swatch warna 403 Prime Prime ini Keterangannya atau claim dari makeover X Hian Chan ini Deep natural pink Ya Deep natural pink Jadi akan ada hint pinknya Tapi dia lama-kelamaan deep gitu Nanti kalo misalkan udah hilang Bakalan nge-stain pink merah gitu Langsung aja kita lihat Warnanya seperti apa sih Nah Tuh kalo di kamera sendiri Kita akan zoom sedikit ya Kalo di kamera sendiri Warnanya seperti ini temen-temen Jadi memang ada pinknya Ini pinknya keliatan banget ya Pinknya keliatan banget Terus ada merahnya sih Gitu Tapi Kita akan langsung aja Coba di Bibir pastinya Ini kalo udah dihapus ya Ini aku hapus pake tisu Dia stainnya Gila banget sih Stainnya itu Bener-bener gak sheer Tapi solid banget tuh Kereng banget Gitu guys Oke Langsung aja Kita coba ke Bibir Pas pertama kali Diaplikasiin ke bibir tuh Kayak rasanya Atau feelsnya itu Kayak dingin Semriwing gitu Kayak ada dingin-dinginnya Oke Ada dingin-dinginnya Kayak ada Zet Dingin gitu Cooling sensationnya So ini dia Temen-temen Warnanya Ketika sudah Diaplikasikan Di bibir aku Kalo di kamera Kelihatannya Warna merah aja Gitu ya Gak ada warna lain But Kalo di Kenyataannya Satu layer ini Yang aku gunakan Ini Warnanya Bener-bener Seperti klaimnya Natural pink Tuh Kalo di kaca Benerannya aku Dia warnanya Natural pink Jadi kamu yang suka Warna pink Natural 403 ini Cantik banget Warnanya Natural pinknya Nah kalo misalkan Kamu kayak Aku gak suka nih Warna pink Tenang aja Ini tuh nanti Kalo misalkan Kamu layerin terus Bakalan jadi Warna merah Gitu Nah hasilnya sendiri Dia seperti Klaimnya Glassy Kayak kaca gitu Jadi bener-bener Wow Banget Katanya Ini itu Gloss lipstick Nomor 1 Yang Gak Transfer Bener atau Gak sih guys Aku penasaran Sekali Karena kalo di kaca Bener-bener cantik Banget Kacanya tuh Keliatan banget Kita langsung aja Kali ya Buktiin Apakah bener Dia gak Transfer Let's go Oh wow Guys Ini gak Ada warna Yang Nempel Sama sekali Gak ada Sumpah gak ada Tapi yang aku lihat Disininya tuh Yang Transfer adalah Minyaknya Glossnya Tuh Glossnya nempel Disini Tapi warnanya Tidak nempel Semakin aku gini Semakin Glossnya Hilang disini Terus Transfer kesini Tapi untuk warna Oke banget Dia gak Transfer sama sekali Which is nice Very good Dan disininya tuh Jadi Hasilnya Jadi Keliatan Bibir sehat Yang Moisturize banget Gitu Yang terhidrasi banget Aku gak ada Sama sekali Ngerasa kering ya Disini Lipton yang kayak Ternyaman aku Dan jadinya tuh Kayak warna merah Lama-lama Oke Dia bener-bener Transfer proof Kita akan coba Apa lagi ya guys Coba untuk Minum kali ya Untuk di Tutup botol aku Ini gak Transfer sama sekali Tapi yang aku lihat Ini stainnya Agak berkurang Sedikit banget Itu aku bakal Ketisu ya Nah kalo di Tisu sendiri Kayak ada Warna pink Yang kayak Hilang Yang ada Di tisunya Tapi overall Kalo udah Minum kayak gini Masih nyaman Banget Di bibir Enak banget Ini Formulanya Nyaman Banget Guys Sumpah Aku paling Suka nih Sama lipstick Yang kayak Nyaman Kayak gini Dan warnanya Jadi makin Natural Gitu guys Emang sih Pas abis Minum tuh Udah gak ada Glossnya Gak ada Glassnya Gitu ya Jadi ya Udah aja gitu Kayak lip tint Yang stain Gitu Warnanya Seperti ini Deep natural Pink Untuk Ketahanan Makannya Sayang sekali Aku Gak ada Makanan Jadi masih Dalam perjalanan Si makanannya Jadinya Aku gak bakal Tes makan Tapi aku bakalan Tes Hapus Pake Micellar water Oke Dia Kehapus Karena kemarin Aku tuh Nyubain Ini Dan aku Hapus Pake Cleansing Oil Itu Gak Ilang Bener Bener Gak Ilang Semaleman Aku Kayak Ngerasa Oke Oke guys Ini Dihapus Pake Micellar water Yang ada Kandungan airnya Ini Hilang Tapi Kayak Liat deh Stand Bibirnya Masih ada Warnanya Kayak Warna Bibir Pinknya Masih ada Ya kan Makanya Aku Terheran Heran Sekali Gitu Wow Gila sih Ini Aku mau Kasih tau Kalo misalkan Aku pake Dua layer Warnanya Kayak Gimana Ini kan Satu Oke Ini Satu Aku Cep Ke Atas Terus Aku Bakalan Tambah Lagi Warnanya Pake Ini Dua Layer Jadi Dia Semakin Ditambah Layernya Semakin Warnanya Jadi Intense Menutupi Bibir Yang Hitam Dan Lebih Bold Lagi Warnanya Oke Oke Temen Temen Menurut Aku Ini Makeover X Yan Chan Bener Bener Worth it Banget Untuk Dibeli Dengan Harganya Di Atas 100 Ribu Menurut Aku Gak Bakalan Kalian Merasa Menyesal Karena Memang Seenak Itu Formulanya Sendiri Enak Gak Kering Sama Sekali Lip Tin Biasanya Kering Kalo Dipake Lama Lama Dan Cepet Ilang Ini Gak Sama Sekali Ini Bener Bener Nyaman Definisi Lip Tin Yang Nyaman Banget Long Lasting Banget Stain Terus Ini Itu Bener Bener Lip Tin Nomor Satu Yang Hasilnya Gloss 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 Warnanya Gak Transfer Ke Tangan Atau Kemanapun Makanya Ini Oke Banget Bener Gak Akan Bleber Ke Masker Kamu Jadi Harus Banget Banget Beli Yang Makeover Ars Yan Chan Yang Ini Karena Menurut aku Makeover Kalo bikin produk Gak pernah Gagal Gitu Enak Banget Kalo Misalkan Mau Beli Linknya Ada Di The Oficial Storenya Makeover So Kamu Check out Aja Nomor 403 Bagi Sipka Yang Warna Pink Natural Gitu So Itu Dia Teman Teman Aku Akan Kasih Nilai Ini Lip Tin Terbaik Yang Pernah Aku Nilainya 95 Per 100 Aku Seneng Banget Dan Aku Happy Banget Punya Salah Satu Kolaborasinya Makeover Sama Yan Chan Yang 403 Prime I think That's All for Today Video Thank you So For Watching Jangan Like Video Ini Kau Suka Dan Subscribe Channel Aku See You Next Time Bye